Empat kucing warga di Tabalong diduga mati di racun tetangga, polisi turun tangan. Pasangan suami istri, Pak Sutri, berinisial ab dan ek di Tabalong, Kalimantan Selatan, Kalsel, diduga membunuh kucing tetangganya menggunakan racun tikus. Aparat kepolisian pun turun tangan menindaklanjuti persoalan yang viral di media sosial ini. Babin Kamtipmas Kelurahan Mabun, Bribka, Edi Kurniawan, menjelaskan peristiwa itu terjadi di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong pada minggu 26.05. Edi mengatakan empat ekor kucing mati keracunan. Edi mengaku pihaknya telah mengklarifikasi kejadian ini ke ab dan ek. Dari keterangan keduanya, Pasutri itu berdalih mencampur racun pada seekor ikan untuk membunuh tikus yang kerap masuk rumahnya. Edi menambahkan persoalan ini sudah dimediasi. Pemilik kucing dan Pasutri itu dipertemukan hingga kasusnya berakhir damai. Namun Edi mengaku persoalan ini mendapat sorotan dari komunitas pencinta kucing. Bahkan, komunitas itu hendak melaporkan Pasutri itu ke polisi meski kasusnya telah dimediasi. Dalam video yang viral di media sosial, tampak sejumlah kucing tergeletak di lantai dan kandang. Satu ekor di antaranya terlihat kejang-kejang. Perekam video yang merupakan pemilik kucing mengatakan kucingnya diracuni tetangga. Kucingnya mati karena racun tikus.